Miriam Sri Haryani terdakwa pemberi keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi KTP Elektronik hari Senin difonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor, Jakarta Pusat. Miriam pun berencana akan balik melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan karena dianggap sama-sama memberikan keterangan palsu di persidangan. Majelis Hakim Tindak Pindana Korupsi atau Tipikor, Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang putusan terhadap Miriam S. Haryani terdakwa pemberi keterangan tidak benar dalam persidangan Irma dan Sugiharto perkara korupsi KTP Elektronik. Mantan anggota Komisi 2 DPR RI Miriam S. Haryani difonis dengan pidana penjara selama lima tahun denda 200 juta rupiah subsidiar tiga bulan penjara. Hakim menilai Miriam telah sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan korupsi IKTP. Miriam juga dianggap dengan sengaja mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP. Menanggapi putusan Hakim, Miriam mengaku akan pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Miriam pun berencana akan mempolisikan penyidik KPK Novel Baswedan karena dianggap sama-sama memberikan keterangan tidak benar saat bersaksi. Nah, nanti saya akan berpikir selama tujuh hari dengan tim lawyer saya. Nanti dipikir dulu kan, hukumnya bagaimana, inginnya bagaimana. Nah, sekarang gini, memberikan keterangan tidak benar, ada satu penyidik yang memberikan keterangan tidak benar, yaitu Novel Baswedan. Saya akan kejir kemanapun. Fonis kepada Miriam ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu delapan tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar enam bulan kurungan. Jadi Musoni memberitakan dari Jakarta.